Tepat pada Januari 2023 ini, Sekolah Luar Biasa Negeri Dua Padang genap berusia 25 tahun. Puncak peringatan dilaksanakan pada Kamis Pagi yang dipusatkan di sekolah tersebut. Berbagai penampilan dari siswa dan siswi SLB ini turut memeriahkan ulang tahun ke-25 SLB Negeri Dua Padang. Puluhan siswa-siswi SLB tersebut unjuk kebolehan dengan menampilkan berbagai macam tarian. Pihak sekolah menyebut perayaan ulang tahun SLB Negeri Dua ini merupakan pertama kali digelar di SLB tersebut. Kegiatan bertujuan untuk mengenalkan SLB yang terletak di Padang Sare ini kepada masyarakat luas. Selain itu diharapkan melalui kegiatan tersebut, bakat siswa-siswi SLB dapat dikembangkan karena mereka memiliki potensi yang tidak kalah dengan anak-anak seusianya. Alhamdulillah, acara berjalan dengan lancar. Cuaca mendukung dengan baik dan banyak sekali dukungan dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Sosial, dari Pengawas, dan juga dari alumni-alumni atau Bapak-Ibu yang telah berjuang sebelumnya dalam mendirikan sekolah SLB Negeri Dua Padang. Kita selama ini kan mungkin sebelumnya ada pelaksanaan, namun belum tahu semua orang, namun masih dalam lingkup sekolah. Dan Alhamdulillah pada saat ini kita kemas kegiatan ini sehingga kegiatan ulang tahun ini bisa dikenal, luaskan ke masyarakat, terutama yang berperan dalam pendidikan. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Sosial Sumbar Ari Yuswandi, Kepala Dinas PSLB Sumbar, dan berbagai pihak lainnya. Kepala bidang PSLB Distrik Sumbar menyebut, SLB Negeri Dua Padang merupakan telah banyak menorehkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional, sehingga diperlukan ajang-ajang dan event yang dapat mengasah kemampuan peserta didiknya. Sementara itu Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat Ari Yuswandi mengatakan, pihaknya telah menyusun rencana aksi daerah untuk program yang ditujukan bagi anak-anak disabilitas. Sehingga dengan adanya program tersebut, anak disabilitas yang jauh dari SLB juga dapat menerima pendidikan yang seharusnya. Kepala ini melayani pendidikan saudara-saudara kita yang disebut adalah kelompoknya di Sosial Disabilitas. Dan mereka di sini dididik, dibina, dilatih, sedemikian rupa. Dan tadi dikatakan Pak Yanto harapannya adalah bagaimana mengurutkan disabilitas yang mandiri. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya pemerintah. Karena pemerintah harus hadir di tengah-tengah komunitas masyarakat disabilitas ini. Ketika mereka butuh pendidikan, kita siapkan sekolah. Ketika mereka butuh fasilitasi lain di Sosial, kita siapkan. Sehingga berbagai bentuk program-program di bidang sosial yang terkait dengan orang-orang disabilitas. Terus persiasi sekali ya, artinya kegiatan ini kan 25 tahun terjadi dari selbin di Dua Padang, ternyata punya sangat banyak potensi yang luar biasa di sini. Ya kan, salah satunya dan terbuka ini kita, karena kita juga ada pakar di sosial. Bisa kita banyak berdayakan lah, apa namanya, asrama kita ini untuk kepentingan peserta didik disabilitasnya yang punya rumah jauh dari sini. Dan itu banyak, karena jumlah anak disabilitasnya 5%. 5% itu kalau dari 100 anak ke 5 orang anak itu kan berarti punya disabilitas. Dan itu butuh sentuhan tangan-tangan dingin kawan-kawan kita di SOSB untuk memanusiakan manusia itu tadi. Insya Allah.